Intro Warga Kampung Bayam yang menjadi korban gusuran proyek Jakarta Internasional Stadium berunjuk kerasa di depan balai kota DKI Jakarta Kamis Siang. Warga membangun tenda dan mengancam akan bermalam jika tuntutan tak dipenuhi. Pengunjuk kerasa menuntut agar kampung susun bayam yang disiapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakarta Pro Pertindo Jakpro segera bisa dihuni. Salah seorang perwakilan warga Kampung Bayam, Aceng menyatakan aksi ini dilakukan guna mendesak PT Jakarta Pro Pertindo atau Jakpro segera memberikan kunci kepada warga yang telah mendapatkan surat keputusan serta nomor unit untuk menghuni kampung susun bayam. Selain menuntut penyerahan kunci, warga juga mendesak Pemprov DKI dapat memberikan harga sewa yang terjangkau bagi para warga. Pas rapat kemarin di kantor kelurahan Papanggo, kami dikasih harga sewa minimal 1 juta setengah. Itu pun belum air, belum listrik Pak. Ya jatuhnya kami perhitungannya ya hampir 2 juta. Sedangkan kami ini warga, kebun bayam, warga pemulung, ya tadinya petani. Kampung kami juga terkikis, penghasilan kami nggak ada. Kami minta semurah-murah mungkin. Warga mengancam akan bermalam di depan gedung balai kota apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.